Intro Arab Saudi mengumumkan akan menerima 1 juta jemaah haji tahun ini baik dari dalam maupun luar negeri angka tersebut memang belum kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19 yang bisa mencapai 2,5 juta jemaah meski demikian angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya menerima puluhan ribu jemaah yang bermukim di dalam negeri Kementerian haji dan umroh Saudi menjelaskan penentuan angka tersebut guna memastikan seluruh jemaah bisa melakukan ibadah haji di Mekah dan sekitarnya serta berziarah ke Masjid Nabawi dalam kondisi yang aman dan kusyuk disebutkan jumlah jemaah tahun ini akan disesuaikan dengan kuota yang dialokasikan untuk masing-masing negara dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap semua rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan Saudi pengumuman tersebut diterpitkan melalui surat Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi jemaah haji harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan haji di Tanah Suci berdasarkan pengumuman Kementerian Agama persyaratan jemaah yang boleh mengikuti ibadah haji diantaranya adalah jemaah haji harus berusia di bawah 65 tahun selain itu jemaah haji telah menerima vaksinasi dosis lengkap COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi jemaah yang berasal dari luar negeri wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan bahwa jemaah haji 2022 juga harus mematuhi langkah-langkah pencegahan dan mengikuti instruksi pencegahan saat melakukan tugas haji mereka hal ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan para jemaah haji tetap terlindungi disamping itu pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman terbaru dari otoritas Saudi Menteri Agama Yakut Khalil Kumas juga turut menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini Menteri Agama Yakut